Halo teman-teman, ya di video kali ini kita akan masih melanjutkan episode kita untuk membahas dan membedah soal-soal numerasi. Nah, kali ini kita akan membedah dan membahas soal yang konon katanya menjadi soal tes kampus mengajar angkatan 3. Penasaran? Kita intro dulu ya. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas soal numerasi selanjutnya, yaitu temanya mengenai olahraga treadmill. Nah, mungkin teman-teman sering melakukan olahraga ini gitu ya. Nah, konon katanya soal ini digunakan juga untuk tes seleksi kampus mengajar angkatan 3. Nah, gimana? Penasaran? Kita coba bersama ya. Oke, nah kita baca dulu soalnya. Misal melakukan olahraga treadmill selama 1 jam. Dia berjalan terlebih dahulu, lalu berlari. Nah, berarti di sini 1 jam dia tuh nggak hanya berjalan. Jadi ada 2. Dia berjalan dan juga berlari kecil. Gitu. Selama 1 jam. Nah, dia ingin mengetahui perbandingan waktu yang ia habiskan untuk berjalan dengan waktu untuk berlari kecil. Nah, dia ingat bahwa ia mengatur treadmill pada kecepatan 6 km per jam ketika berjalan dan 11 km per jam ketika berlari kecil. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kecepatannya berbeda gitu ya, teman-teman. Ketika dia berjalan maupun berlari kecil. Nah, kecepatannya diatur oleh si Misal ini dengan kecepatan yang berbeda. Nah, kemudian kita baca lagi, treadmill menunjukkan total jarak ia berjalan dan berlari kecil adalah 8,5 km. Nah, di sini berarti jarak keseluruhannya, teman-teman. Jadi, selama 1 jam dia melakukan olahraga treadmill, dia menempuh jarak 8,5 km. Gitu. Yang ditanya adalah, bagaimana persamaan yang diperlukan untuk mengetahui perbandingan waktu antara berjalan dengan berlari kecil? Nah, di sini berarti kita hanya sebatas mencari persamaan saja. Ingat ya, hanya sebatas mencari persamaan. Tidak sampai menyelesaikan berapa waktu untuk berjalan dan berapa waktu untuk berlari kecil. Nah, jika kita lihat di sini, informasi yang kita dapatkan adalah 1 jam ini digunakan untuk berjalan dan berlari kecil. Nah, artinya apa di sini? Ya, artinya adalah waktu dia untuk berjalan dan juga waktu untuk dia berlari kecil ketika dijumlahkan itu hasilnya 1 jam. Nah, kita sudah dapat berjalan. Nah, langsung saja kita misalkan gitu ya, supaya kita mudah untuk mengubahnya ke dalam bentuk matematis. Oke, kita misalkan waktu berjalan dalam jam gitu ya, waktu saat berjalan dalam jam itu adalah X. Kemudian, waktu saat berlari kecil dalam jam juga itu sama dengan Y. Nah, tadi kita sudah menemukan bahwa waktu berjalan ditambah dengan waktu berlari kecil itu sama dengan 1 jam. Nah, kita ubah ke dalam kalimat matematika menjadi X ditambah dengan Y sama dengan 1. Ya, karena satuannya dalam jam gitu ya. Berbeda lagi nanti kalau ini kita misalkan dalam menit, nah tentunya ini bukan satu lagi, yaitu berubah menjadi 60 gitu ya. Nah, karena ini dalam jam dan soal tadi juga dalam jam, nah berarti kita tulis ini tulis 1. Nah, kita dapatlah persamaan yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan satu persamaan ini kita sudah dapat menentukan perbandingannya? Tentu belum bisa gitu ya, kita belum bisa menentukan perbandingan antara waktu saat dia berjalan hingga waktu saat dia berlari kecil. Nah, tentunya kita harus mencari persamaan lain nih. Nah, nanti setelah kita sudah menemukan persamaan lain, jadilah sistem persamaan gitu ya. Nah, di sini dengan menggunakan sistem persamaan linier, itu akan kita ketahui perbandingan antara waktu saat dia berjalan dan saat dia berlari kecil. Nah, jadi kita perlu mencari lagi nih, informasi apa sih yang bisa kita gunakan untuk membentuk persamaan yang kedua. Nah, informasi yang dapat kita gunakan yaitu ini, teman-teman, ya. Dia ingat bahwa ia mengatur treadmill pada kecepatan 6 km per jam ketika berjalan dan 11 km per jam ketika berlari kecil. Dan, total jarak ia berjalan dan berlari kecil adalah 8,5 km. Nah, di sini artinya apa total jarak? Artinya ketika jarak yang ditempuh saat dia berjalan, ditambah dengan jarak yang dia tempuh saat berlari, itu adalah 8,5 km. Nah, tetapi kita nggak tahu nih, berapa jarak yang ditempuhnya saat berjalan maupun berlari kecil. Oke, mari kita telah. Nah, tadi kita tahu bahwa ketika berjalan, kecepatannya adalah 6 km per jam. Nah, artinya apa sih? Ya, artinya setiap si misal berjalan 1 jam, dia akan menempuh 6 km. Ya, setiap dia berjalan 1 jam, dia akan menempuh jarak 6 km. Nah, berarti kalau 2 jam kira-kira berapa? Kira-kira ya, 2, 12 gitu ya. Kalau setengah jam, berarti setengahnya 6 gitu ya. Setengahnya berapa? 3. Nah, itu. Logikanya seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa menentukan jarak tempuh dalam X. Jarak tempuh saat berjalan dalam X. Nah, dari mana jarak-jarak itu diperoleh gitu ya? Ya, tadi, dari setiap jam dia menempuh 6 km. Berarti kalau 2 jam, berarti 2 kalinya. Kalau setengah jam, berarti setengahnya. Nah, logikanya seperti itu. Jadi, kalau kita perumum lagi ya, jarak tempuhnya. Nah, ini waktu dia berjalan ya, si misal berjalan. Nah, waktu jarak tempuhnya adalah 6X. Kenapa 6X? Ya, X tadi ini adalah merepresentasikan waktu saat berjalan dalam jam. Ya, ingat. Kita sudah memisalkan ini dalam jam. Nah, sehingga ketika 6 dikalikan saat dia berjalan. Nah, kan kita nggak tahu sih berapa lama dia berjalan. Ya, nah itu yang akan kita cari sebenarnya ya. Nah, jadi kita misalkan X gitu. Jadi, jarak tempuh saat ia berjalan, ya. Itu adalah 6X. Ya, karena satunya adalah 6 km per jam. Berbeda lagi jika tadi teman-teman memisalkan ini dalam menit. Nah, kalau teman-teman memisalkan ini dalam menit, artinya 6 km per jam ini harus diubah ke dalam 6 km per menit. Jadi, kita bisa membandingkan sesuatu jika satuannya sama. Nah, kenapa ini saya buat jam? Karena di sini ada km per jam. Biar tidak mengubah-ubah, jadi yaudah, dalam jam saja. Nah, informasi selanjutnya adalah ketika dia berlari, rata-rata kecepatannya adalah 11 km per jam. Ya, sama seperti tadi gitu ya. Jarak tempuh saat dia berlari, yaudah, tinggal 11 kali Y. Karena Y adalah merepresentasikan waktu dia berlari kecil dalam jam. Jadi, jarak tempuh saat dia berlari kecil itu adalah berapa teman-teman? Ya, 11 Y. Nah, kita tadi juga mendapatkan informasi total jarak ia berjalan dan berlari kecil itu adalah 8,5 km. Nah, tadi kan total gitu ya. Total ini adalah 8,5 km. Nah, total ini didapatkan dari mana? Ya, dari jarak tempuh saat dia berjalan ditambah dengan jarak tempuh saat dia berlari kecil. Nah, di sini kita sudah menemukan nih, jarak tempuh saat dia berjalan adalah 6 X. Dan jarak tempuh ketika ia berlari kecil adalah 11 Y. Nah, sehingga 6 X ditambah 11 Y haruslah 8,5 gitu ya. Jadi, di sini kita dapatkan 6 X ditambah 11 Y itu haruslah 8,5. Nah, ingat, kita harus cek lagi nih, satu Y-nya sudah sama apa belum? Kalau belum, berarti kita nggak bisa membandingkan. Kita nggak bisa menyamandengankan gitu ya. Nah, kita lihat, di sini ternyata sudah kilometer per jam. Nah, jarak tempuhnya juga pasti dalam kilometer. Begitupun juga dengan yang lari kecil. Jarak tempuhnya sudah dalam kilometer. Nah, totalnya juga, totalnya sudah dalam kilometer. Sehingga kita di sini tidak perlu mengubah apapun. Sehingga didapatkanlah ini persamaan yang kedua. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan kedua persamaan ini kita bisa menentukan perbandingan antara waktu saat dia berjalan dengan waktu yang saat berlari kecil? Nah, tentu sangat bisa gitu ya. Dengan sistem persamaan dua variable, nah, itu teman-teman sangat bisa untuk menentukan berapa waktu untuk berjalan dan waktu untuk berlari. Nah, kita kembali ke soalnya. Di soalnya, hanya diminta persamaan. Hanya persamaan. Bagaimana persamaan yang diperlukan untuk mengetahui perbandingan waktu antara berjalan dengan berlari kecil? Nah, artinya kita tidak perlu mencari sampai waktu-waktunya nih ya. Berapa waktu untuk berjalan dan waktu untuk berlari kecil. Nah, makanya kita sudah stop sampai di sini. Jadi, kita mempunyai dua persamaan. Persamaan, yaitu yang pertama adalah X plus Y sama dengan 1 dan 6X plus 11Y sama dengan 8,5. Nah, ini masih dalam corot-corotan gitu ya. Jadi, kita harus menyimpulkan. Jadi, kesimpulannya adalah, jadi persamaan yang diperlukan untuk mengetahui perbandingan waktu antara berjalan dengan berlari kecil adalah, ya, seperti yang sudah menemukan tadi gitu ya. X plus Y sama dengan 1 dan 6X plus 11Y sama dengan 8,5. Nah, ingat kita perlu memberikan keterangan apa itu X dan apa itu Y. Nah, dengan X merepresentasikan waktu saat ia berjalan dalam satuan jam dan Y merepresentasikan waktu saat berlari kecil dalam jam. Nah, inilah jawabannya teman-teman. Apakah ada jawaban lain? Tentu ada gitu ya. Ketika kita mengubah satuannya, misalkan dalam menit, dalam meter gitu ya. Jadi, soal ini sangat beragam jawabannya. Tergantung nanti bagaimana sudut pandang kita melihat soal ini. Gitu. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya, supaya kalian tidak tertinggal dengan video video saya selanjutnya. Saya Filih Muskevin, sampai jumpa di video video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih.